Halo semua, selamat datang bersama kelas Bersama Ganara Art Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk melakukan kegiatan menggunakan sidi bekas Benda-benda yang digunakan juga untuk berkreasi adalah cutter, spidol, gunting, lem dan juga lem tembak Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat pola di dalam sidi bekasnya yang sudah teman-teman pilih Contohnya seperti ini, teman-teman bisa memberi garis dulu Supaya garisnya ada di tengah-tengah, teman-teman bisa menggunakan bantuan kertas Jadi kertasnya pertama dibuat setengah lingkaran seperti ini untuk memberi tanda Lalu teman-teman bisa menggunakan spidol untuk membuat garisnya Seperti ini Lalu setelah itu Teman-teman bisa mulai memotongnya menjadi dua Caranya pertama teman-teman menggunakan cutter Untuk membuat garis bantuan seperti ini Bisa satu-dua kali seperti ini Setelah teman-teman membuat garisnya, teman-teman bisa mulai mengguntingnya seperti ini Sampai nanti teman-teman mendapatkan setengah dari sidi-nya Seperti ini Lalu sama teman-teman bisa ditempel kertas origami atau kertas asturo Atau mungkin menggunakan cat untuk menghias bagian luar dari sidi bekas ini Bisa juga ditambahkan dengan motif bunga-bunga seperti ini Atau motif yang lainnya yang teman-teman inginkan Teman-teman membutuhkan empat dari setengah lingkaran ini Sebagai alasnya teman-teman bisa menggunakan kardus atau karton seperti ini Membentuk kotak Lalu sidi yang tadi teman-teman sudah hias Bisa ditempelkan di sisi-sisinya Seperti ini Menggunakan lem Atau menggunakan lem tembak Setelah ditempel Setelah ditempel Teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini Nah ini keempat sisinya sudah ditempel Seperti ini Nanti bisa ditambah satu lagi disini Di bagian dalamnya Sama teman-teman bisa dibikin pattern seperti ini Menggunakan sepidol Permanen Boleh Motif yang teman-teman suka Bisa Seperti ini Bisa membuat motif seperti ini Atau motif yang lainnya Setelah sudah selesai dibikin motif di dalamnya Lalu teman-teman bisa menempelnya Di setiap sisi Seperti ini Menggunakan lem Lem fox ini Atau menggunakan lem tembak Ini dia kreasi kita Menggunakan Sidi bekas Selamat mencoba teman-teman semua Sampai jumpa